Pemirsa yang budiman, kembali dunia pendidikan menangis sedih dengan tersiarnya habar tentang ketidakadilan yang dilakukan Oknum Polisi yang motabene seharusnya melindungi, mengayomi masyarakat. Diberitakan seorang guru yang bernama Supriyani, seorang guru SD Negeri Baito Konawi, Selatan, Sulawesi Tenggara, ditahan polisi yang ternyata orang tua siswa yang bermasalah dengan ibu guru ini. Supriyani ditahan polisi karena menegur siswa yang nakal. Orang tua siswa tersebut adalah anggota kepolisian. Kronologi yang diperoleh dari pihak sekolah sebagai berikut. Satu, kejadian ini sebetulnya sudah lama, berawal siswa memiliki luka goresan di bahag, anak ini lapor sama orang tuanya. Anak ini melapor kepada orang tuanya bahwa dia telah dipukuli oleh seorang guru, padahal kejadian sebenarnya, bu Supri hanya menegur, tidak memukul, tapi ortunya tidak terima. Daripada panjang masalahnya, guru dan kepala sekolah datang ke rumah minta maaf. Permintaan maaf diterima, dan ternyata itu jebakan. Karena ortu siswa adalah seorang polisi, permintaan maaf guru dianggap mengakui. Kesalahan, ternyata diam-diam masalah ini diproses. Sampai akhirnya guru dapat panggilan di polda, sampai dikepolisian, bu Supri dimintai keterangan ternyata langsung ditahan, suaminya disuruh pulang. Saudara pendengar, bu Supri adalah guru yang masih honorer di sekolahan tersebut dan masih punya anak kecil. Selanjutnya para pemirsa yang budiman, ketika bu Supriani datang ke rumah anak tersebut, untuk minta maaf, ia dimintai oleh ortu yang polisi tersebut sebesar 50 juta rupiah wadidaw keterlaluan gaes. Apakah jiwa polisi itu seperti ini? Dan gilanya lagi ortu siswa anak tersebut, meminta pihak sekolah untuk mengeluarkan bu Supriani dari sekolah, di mana anaknya bersekolah. Namun pemirsa yang budiman, bu Supri menolak untuk keluar karena tidak merasa bersalah. Pihak sekolah pun tidak menginginkan bu Supri untuk dikeluarkan. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanawatahala, berdasarkan info yang ada, faktor bu Supri menghukum anak tersebut. Karena anak tersebut sangat nakal, kemudian siswa ini dijawir oleh bu Supriani. Itu pun masih dalam bentuk kewajaran. Bu Supriani tak pernah menyangka bahwa semua ini berakhir dengan tak terduga. Bu Supri harus ditahan karena ternyata berkas perkaranya sudah lengkap. Saudara pendengar, mohon sebarkan video ini agar bu Supriani segera dibebaskan dan mendapat keadilan, dan kita berdua semoga pihak ortu yang ternyata seorang polisi ini lebih dibukakan mata hatinya. Ingat polisi itu dibayar rakyat untuk menjaga masyarakat, mengayumi masyarakat. Terukan bertugas sebagai angojo dan pembantai masyarakat. Topot aja oknum polisi macam begini, kalau memiliki sifat arogansi pada rakyat. Terima kasih. Terima kasih.